Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sukses untuk seluruh mitra kerja kami Bersama kami lagi di kanal Convergensi News Berita Kota Makassar Satu informasi 4 media bisa dibaca, bisa didengar Dan tentunya bisa ditonton Kali ini bersama saya Muhammad Arsan Fitri Di program Info Arvetorial Saya akan membacakan sejumlah iklan dan publikasi Yang diterbitkan oleh Harian Berita Kota Makassar Edisi hari Kamis, tanggal 3 Agustus tahun 2023 Yang pertama adalah iklan tentang rencana Pelaksanaan Jalan Santai Anti-Mager Atau Anti-Manas Bergerak Jalan Santai ini dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Bekerja Sama Dengan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin Atau Ika Unhas Catat tanggal pelaksanaannya Pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus Tahun 2023 Pukul 6.00 Dan star dimulai depan Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tepatnya di Jalan Jeneral Sudirman Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti tugasan ini Bisa mendaftar melalui online di antimager sulselprof.go.id rek garis miring hutsulsel 354 atau bisa juga mendapatkan kupon undian di kantor gubernur Sulawesi Selatan dan di sekretariat pengurus pusat IKUNAS di lantai 3 AAS Building Jalan Urib Sumuharjo, Kota Makassar Jalan santai antimager ini tumpah atau penuh dengan hadiah hadiah menarik, yang pertama adalah satu unit rumah, catat baik-baik, kemudian ada satu unit mobil, kemudian ada umbroh, ada motor ada sepeda, ada handphone dispenser, televisi, dan sejumlah hadiah hiburan lainnya Jalan santai antimager ini dilaksanakan dalam rangka ulang tahun HUT Republik Indonesia ke-78 dan HUT ke-354 Sulawesi Selatan kemudian ada juga publikasi kerjasama antara pemerintah Kota Makassar bekerjasama dengan berita Kota Makassar dalam rangka hal ini adalah halaman Amaloki atau Lewaki di lorong wisat Amaloki Rilongwis nah pada edisi hari Kamis 3 Agustus kami menurunkan tentang kelompok wanita tani totaka menggunakan lahan kosong untuk menanam bibit sayuran kemudian ada juga kata mereka tentang pelayanan maksimal yang dilaksanakan oleh Ibrahim Hadersaid kemudian ada juga pelibatan pemuda untuk komentar warga dan potret lorong dan di box bagian bawah akan menurunkan tentang longwis atau lorong wisata jinxeng budidaya tanaman obat yang memiliki ciri khas tersendiri demikian sejumlah iklan dan publikasi yang diterbitkan oleh Harian Berita Kota Makasar edisi hari Kamis tanggal 3 Agustus tahun 2023 nah iklan ini juga bisa Anda saksikan di sejumlah platform media sosial kami ada di Facebook Watch Berita Kota Makasar kemudian ada di TikTok Berita Kota Makasar di Instagram ofisial Berita Kota Makasar dan koran digital Berita Kota Makasar demikian informasi hari ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati